Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob. Di sini kita akan membahas mengenai cek lagi asuransi kantor. Buat teman-teman yang bekerja kantoran, yang udah punya asuransi dari kantor dan berpikir cukup, dan nggak mau tambah asuransi lain selain asuransi kantor, boleh aja teman-teman. Asalkan yang pertama nih, punya limit tahunan minimal 1 miliar, dan bisa cover sesuai tagihan. Jadi teman-teman cek lagi asuransi kantornya, udah punya limit tahunannya 1 miliar belum, terus udah bisa covernya sesuai tagihan belum, tapi ini minimal ya. Lalu ya poin kedua, tetap berlaku ketika kamu udah nggak bekerja lagi. Jadi teman-teman cek lagi, tanya sama HRD-nya, tanya, Pak atau Bu, kalau misalnya saya nih, dipecat kena PHK, asuransi kantor saya ini masih bisa dipakai nggak? Kalau nggak bisa dipakai, teman-teman harus pertimbangkan lagi. Lalu yang ketiga, bisa cover semua jenis penyakit, termasuk penyakit kritis. Nah, ini detail teman-teman. Harus cek lagi, tanya detailnya. Lalu yang keempat, asuransi itu tetap meng-cover setelah usia pensiun. Ya, Pak Petrus ada-ada aja, mana ada asuransi kantor yang cover begitu usia pensiun. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu, tanya dulu, misalnya ini udah usia pensiun, masih bisa ter-cover nggak sih sama asuransi kantor? Kalau nggak, berarti teman-teman harus cari solusi yang bisa cover. Teman-teman, disini saya bukan mau menjelek-jelekkan asuransi kantor. Tidak, teman-teman. Kenapa? Asuransi kantor itu adalah sesuatu yang baik. Asuransi kantor itu bagus. Nggak semua bos itu kejam sama karyawan. Apalagi kalau bosnya itu tahu karyawan itu pasti nggak mampu produktif. Kalau sakit. Nah, yang mau saya tekankan disini adalah tindakan ketika kita sakit. Begitu kita sakit, yang kita mau apa sih? Semuanya sama. Pasti maunya sembuh. Nggak peduli berapapun biaya yang harus dikeluarkan, yang penting sembuh. Bener nggak? Kita yang pasti harus cari dokter yang baik, rumah sakit yang baik, fasilitasnya juga oke. Bahkan kalau harus ke luar negeri pun, kita lakukan. Meskipun harus pakai uang sendiri. Nggak semua perusahaan akan bayarin pengobatan karyawannya kalau berobatnya di luar negeri. Nah, kalau perusahaan kalian bayarin pengobatan di luar negeri, ya berbahagialah kalian. Nah, disini pentingnya punya asuransi kesehatan yang kita beli sendiri. Kenapa? Karena kita bisa pakai di saat kita benar-benar butuh. Karena pada dasarnya, kalau udah menyangkut kesehatan atau nyawa, kita nggak mungkin lagi pakai fasilitas yang seadanya. Asuransi kantor itu baik. Tapi alangkah baiknya kalau kita lengkapi dengan asuransi sendiri. Sehingga pada saat waktunya tiba, kita punya pilihan yang lebih baik. Rumah sakit terbaik dan dokter terbaik tanpa perlu pusing mikirin biayanya. Begitu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!